Hai ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus kalau sore-sore habis berkegiatan saya suka ngasih makan ikan mujahir ya ini di kolam udah udah panen juga ya ini kita ada masuk lagi yang kecil-kecil kita tinggalin yang kecil-kecil nanti sekitar Desember kita panen lagi ya Hai juga November udah bisa November juga udah bisa jadi kalau kita lihat ikan-ikan lagi makan yaitu enak kita kasih makan ikan mujahir ya guys ya Hai nah itu hai 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 ke sore-sore nak kasih makan ikan mujahir habis lelah bekerja sebagai hiburan tuh mantap guys hai 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 selain lihat ikan mujahir kasih makan ini memang semak-semaknya ini agak ini agak lumayan cepat ya tumbuhnya ya nanti kita lihat itu ada tanaman-tanaman jahe kita ya Oke kita cek nanti seperti apa ini lagi sudah hampir semingguan enggak datang hujan kita cek ya Seperti apa perkembangan tanaman jahe-nya gunanya gini Hai ya tanaman jahe ini sudah sekitar menjalani bulan kelima ya Hai jalanin bulan kelima Hai sudah lebih dari empat bulan jahe-nya bagus-bagus Hai jahe-nya bagus-bagus Hai kerennya Hai kalau lihat tanaman jahe begini ini senang banget karena pasti hasilnya bagus ini Hai itu tanaman jahe atau jahe sekarang lagi mahal harganya per kilo di atas Rp20.000 nah sementara kalau kita hitung kalau di kampung-kampung di Toba hari ini harga Rp5.000 aja sudah mungkin biayanya sekitar biaya tanaman jahe itu sekitar Rp4.000 ya sekitar Rp4.000 artinya di Rp5.000 untung Rp1.000 kalau harga Rp20.000 itu bisa untung Rp16.000 per kilo kalau Rp16.000 per kilo untungnya berarti kalau satu ton saja itu untung Rp16.000.000 ya untung Rp16.000.000 per per apa namanya per ton ini gulma-gulma kita cabutin gulma-gulma gulma-gulma di ladang itu seperti ini kalau kita kita kasih ke babi ini pasti mau dia di jadi jadi lalapan sama dia lalapan oke nanti kita kasih ya ada babi peliharaan dari mak saya nah jadi gulmanya seperti ini kalau sore-sore saya datang sering ngecek gulma-gulma yang ada di jahe sekalian kasih makan kasih makan ikan mujahir ya seperti itu itu kegiatan saya kalau ditoba jadi habis kegiatan dari mana nah kita makanya bagus jahenya ya ya pemirsa youtube channel Thompson Sirus yang ditakutkan petani dalam bertani adalah harga jual biasanya harga jual karena memang petani itu apa namanya kepastian harga jual itu biasanya tidak mereka miliki sebenarnya hal-hal seperti itu yang harus dicarikan pemerintah jalan keluarnya satu-satunya cara adalah memperbanyak industri-industri pengolahan hasil-hasil pertanian seperti farmasi obat-obat herbal obat-obat dari tanaman jahe misalnya itu harus diperbanyak ya jadi dengan demikian kalau kebutuhan dari jahe itu banyak itu otomatis harga nilai jualnya bagus petani trauma menanam tanaman seperti ini karena biasanya seperti yang saya katakan tadi costnya tinggi salah satu cost yang bikin tinggi adalah bibit ya bibit dari jahe itu sangat mahal kalau sekarang harga jual sekitar 25.000 per kilo harga hasil panennya maka biasanya itu minimal harga bibitnya itu di 30.000 per kilo seperti itu kalau ditobat sekarang harganya sekitar 23.000 sampai 26.000 per kilogram hasil tanaman jahe ya seperti itu petani petani sebenarnya bukan tidak mau menanam tanaman-tanaman yang nilai ekonomis tinggi tapi karena mereka trauma dengan harga jual mereka biasanya berpikir ulang untuk menanam dengan luas yang lebih luas misalnya berhektar-hektar ya kita berharap dari hasil ini bisa sampai menuju satu ton saja karena memang bibitnya sekitar 2 juta kita beli ya bibitnya sekitar 2 jutaan mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan satu ton kalau satu ton dengan harga 20.000 aja udah 20 juta biaya segala macam pupuk dan tenaga kerja katakan habis 5 juta artinya katakan habis di ya 4 hingga 5 juta ya 4 hingga 5 juta biayanya nanti sampai panen dan kalau ada hasil sekitar 20 juta itu artinya ada untungnya sekitar 15 juta dan itu untuk petani sangat bagus ya 15 juta dengan modal sekitar 4 sampai 5 juta itu untungnya 4 kali lipat dari biaya ya jadi seperti itu pemirsa youtube channel Thompson Sirus saya berharap pemerintah banyak membangun industri-industri parmasi industri-industri pengolahan tanaman pangan jangan membuka lahan-membuka lahan aja terus-terusan yang dianjurkan pemerintah sementara nilai jual petani tidak bisa dijamin jadi intinya petani itu mau bertani kalau harga jual di tingkat petani itu bisa dijamin dan bisa terserap oleh pasar jadi pemerintah subsidi-subsidi atau apa berikan kemudahan kepada pabrik-pabrik agar mereka banyak mendirikan apa namanya itu jadi pemerintah harus banyak mendorong pemerintah harus banyak mendorong berdirinya industri-industri dengan adanya undang-undang cipta kerja omnibus law kita berharap industri-industri pengolahan banyak berdiri di Indonesia terutama di daerah-daerah pertanian seperti Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi hingga ke Irian Jaya sana sehingga petani itu bisa sejahtera petani bisa maju dan kita berharap sokongan, dukungan pemerintah tidak hanya di atas kertas tetapi harus turun ke lapangan turun ke lapangan memberikan harus turun ke lapangan memberikan subsidi memberikan berbagai bibit-bibit unggul dukunglah para peneliti agar mereka bisa menciptakan bibit-bibit unggul dukung juga perusahaan-perusahaan pupuk agar mereka tidak korupsi tidak korupsi sehingga pupuk-pupuk bisa terjamin di pasaran yang terjadi selama ini bukan hanya masalah langkah pupuk tetapi kualitas juga harus diperhatikan ya jangan asal jadi oke karena dari sana nanti petani mendapatkan hasil ya pupuk-pupuk yang terjamin di tengah-tengah masyarakat itu bisa meningkatkan produktivitas daripada petani kalau bisa sebisa mungkin pemerintah harus memberikan harga yang lebih murah seminimal mungkin ya jadi subsidi-subsidi program-program pemerintah itu harus lebih banyak ke yang produksi jangan kebanyakan ke katakanlah bantuan sosial ya kalau bisa tingkatkan bantuan-bantuan sosial bantuan pangan itu baik adanya tetapi jangan terus-terusan yang perlu disubsidi itu adalah para petani biar ketahanan pangan Indonesia itu semakin terjaga ketahanan pangan Indonesia semakin terjaga bila pemerintah benar-benar memikirkan petani Indonesia jangan hanya memikirkan politik saja politik itu sili berganti yang berkuasa tetapi petani negara kita harus tetap kuat dalam ketahanan pangan oke ya tanaman jahe ini sendiri kami tanam di masa pandemik ya kalau tidak salah ini sekitar April kami tanamnya sekitar April dan terbukti feeling saya tanaman jahe ini akan baik harganya karena memang ini berhubungan dengan obat-obat tanaman herbal berhubungan dengan obat-obatan oke oke jadi gulma ini akan kita kasih nanti ke babi ya ternak babi nah ini nih ada ternak babi mak saya tadi gulma-gulma tadi udah dimakan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari ladang jahe yang saya tanam di masa pandemik youtube channel Thompson Cyrus Memberikan beberapa informasi Kepada pemirsa Youtube channel Thompson Seals Semoga Contoh tanaman yang Tidak terlalu luas ini Bisa menjadi contoh Menjadi semangat, menjadi motivasi Bagi petani-petani Indonesia Saya orang Jakarta, tetapi kalau saya turun ke Toba Saya selalu Produktif Memberikan motivasi-motivasi kepada saudara-saudara Kepada adik-adik Agar mereka bisa memproduksi Hasil-hasil pertanian, karena disini Lahan masih luas Tetap semangat Indonesia, kita harus kerja keras Bravo